Pemirsa memanfaatkan momentum presidensi G20, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi, Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan di Bali menghasilkan komitmen negara anggota G20 terkait isu prioritas di bidang perdagangan, investasi, dan perindustrian. Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi berkelanjutan diperlukan dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, merata. Selaku co-chairman dari TIIMM G20, berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan, salah satunya harus ada kontribusi terhadap hilirisasi. Melalui hilirisasi negara-negara berkembang dapat memajukan industri melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara maju. Kolaborasi antara investor besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, lokal perlu didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi inklusif. Pertemuan TIIMM G20 dihadiri langsung 8 menteri dari negara anggota G20, Kanada, Perancis, India, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Inggris, serta 12 pejabat setingkat menteri dari negara anggota G20 lainnya, termasuk Rusia dan Amerika Serikat. Harus investasi berkelanjutan bagi pimpuluhan ekonomi dalam rangka penciptaan lapangan kerja lewat industrialisasi. Investasi yang masuk harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal atau UMKM. Kita tahu bahwa 80% GDP itu dikuasai oleh negara G20, tapi penyebaran investasinya itu tidak merata. Kita akhirnya menyepakati juga bahwa penting adanya pemerataan investasi. Ya, pertemuan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di setelah pertemuan tingkat menteri di G20 Nusa 2 Bali. Kedua pihak sepakat mempercepat perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Saudi, Arabia atau Isha Cepa yang telah digagas sejak 2018. Ya, Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Khassabih mengatakan ada sekitar 55 pengusaha kedua negara yang bertemu membahas peluang kerjasama bisnis. Keningkatan kerjasama ekonomi dengan Indonesia ini sesuai instruksi Raja Salman untuk mencari peluang perdagangan bilateral. Dalam 10 tahun terakhir, total investasi Arab Saudi di Indonesia mencapai 60 miliar dolar Amerika. Sementara volume perdagangan kedua negara dalam 5 tahun terakhir mencapai 25 miliar dolar Amerika. And today in Jakarta, there is 55 business people and companies who are meeting with their counterparts, who are holding a business forum to enhance business to business communication. So, Indonesia is a strategic partner and we think we can do a lot and hopefully the years to come will be much, much better and hopefully it will benefit the two nations.